KASAT mengatakan, perkembangan lingkungan strategis terus terjadi secara dinamis dan cepat, menyebabkan terjadinya perubahan karakter peperangan yang sangat fundamental. Perubahan menuntut semua komponen bangsa secara individu maupun organisasi, terus melakukan penyesuaian dari aspek doktrin, organisasi, latihan, material, maupun pendidikan. KASAT menyampaikan, perkembangan lingkungan strategis harus diwaspadai dan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan kekuatan, kemampuan maupun gelar. Sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir NKRI, jika TNI Angkatan Darat kurang responsif dan adaptif menghadapi berbagai ancaman, maka taruhannya adalah kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenderal TNI Muleono mengingatkan, potensi ancaman terbesar saat ini bukanlah ancaman fisik, melainkan ancamanan fisik yang sulit diidentifikasi dan dirasakan. Ancaman tersebut terus bergerak mengiringi perkembangan teknologi informasi yang saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Perwira siswa dengan nilai pendidikan terbaik diraih Mayor Infantri Danang Agus Setiawan dari Kopassus. Sedangkan karya tulis TNI terbaik oleh Mayor Infantri Risa Wahyu Puji Setiawan BSC. Perwira siswa yang mengikuti pendidikan seskuat tahun ini berjumlah 281 siswa, 268 siswa dari Angkatan Darat, 2 pasis dari TNI AL, 2 orang pasis dari TNI AU, dan 9 siswa mancanegara dari Amerika Serikat, Australia,